Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan riskinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke, kali ini saya akan menurview Senapan Angin Malauter Fx Dan untuk tabungnya ini, menggunakan tabung 3.8 Untuk kalian, jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, saya itu akan mulai mereviewnya itu dari depan sampai ke belakang ya Saya akan membahas dari bagian depannya dulu Dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Oke, kita mulai saja mereviewnya ya Untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras bajasim plus ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung dual 38 ya Bukan tabung Venom atau tabung GSM, tapi menggunakan tabung OD38 Dan diantara laras dengan tabung ini pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang saat kalian gunakan ya Intinya kalau kalian gunakan untuk berburu, itu akan tepat sasaran Semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan 2 cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Dan untuk bagian pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di depan tabung ya Ada di sini Dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan minikupler Dan untuk pompanya, pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Intinya mudah banget karena sudah menggunakan pompa PCP Dan di ujung laras, di ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras ya Penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Penutup larasnya itu bisa dibuka dan kalian itu bisa ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam Yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget ya Dan ODnya itu sudah OD38 Intinya kalau kalian juga yang senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di dalam manometer ya Untuk manometernya ada di sebelah bawah sini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Agar senapan angin kalian pastinya tetap awet Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Bukan seri 7 tapi seri 6 Dan untuk pengisian peluru Untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Ini itu pengisian peluru Dan pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya pengisiannya sesuai selera kalian ya Jika kalian ingin mengisi dengan single suit Bisa diisi dengan single suit Kalau tidak kalian bisa isi dengan magazine Ya dan untuk tarikannya Untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Di sini itu tarikannya Dan untuk tarikannya ini Tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan grandel ya pastinya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu ya Dan pastinya enteng banget karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Pokoknya itu ringan banget kalau kalian gunakan untuk berburu Dan untuk triggernya Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Sudah tidak lagi trigger klasik tapi menggunakan trigger max Dan di atas triggernya itu sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger Agar senapan angin ini itu pastinya tidak dipakai sembarang orang Semisal senapan angin ini itu dipakai anak-anak itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger Dan untuk setelan power Untuk setelan powernya ada di belakang chamber ya Jadi disini Dan untuk setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan untuk big game Untuk yang big game itu untuk yang buruan besar ya Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Semisal buruan kecil itu kayak burung, tupai Intinya buruan-buruan kecil Kalau yang big game itu untuk yang buruan besar ya Semisal buruan besar itu kayak baby Biawa intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 Intinya kalian kalau menggunakan setelan power ini Itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar, yang small game yang kecil Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian popor ya Kita bahas ke bagian belakang Untuk popornya ini Popornya ini menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga itu lebih awet banget Dan pastinya tidak mudah patah Karena pembuatannya itu dari kayu maoni Dan pastinya popornya ini sudah di finishing berwarna coklat Yang intinya itu bagus banget Dan di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu Dan sandaran bahu ini bisa Dan sandaran bahu ini itu pastinya nyaman banget Saat kalian gunakan untuk bersender ya Dan pastinya itu empuk banget Karena itu pembuatannya dari karet mentah Yang intinya itu nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender Oke selanjutnya itu saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 2 juta saja ya Dan di harga yang segitu itu kalian sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Intinya itu ada 7 bonus Dan di antara bonusnya itu ada Tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tas, magazin, redam, dan juga STKS Intinya bonusnya ada 7 bonus ya Banyak banget intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapannya Karena harganya itu murah banget dan kalian sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya yang banyak banget ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah